Halo Assalamualaikum, selamat sore Berjumpa kembali dengan kami di channel Holistic Kery Dengan saya Elsa Dan saya Helmunir Nah pada kesempatan kali ini Kami akan membahas bagaimana Cara membuat itu Vest Silmas yang bertujuan untuk Melindungi kita Dari kuman-kuman ataupun Dari bakteri yang digunakan sebagai Alat pelindung wajah Baiklah, untuk cara penggunaannya Kira-kira seperti ini ya Kita akan Memperkenalkan apa saja Bahan-bahan yang diperlukan untuk Membuat face shield mask Yang tadi kami sebutkan Yang pertama itu ada Plastik mica Nah plastik mica ini Sesuai dengan ukuran ya teman Yang penting dia itu bisa menutupi Wajah Nah kemudian Bahan yang selanjutnya itu Ada Busa Busa ini nanti kita potong Panjangnya Kira-kira 18-22 cm Atau Sesuai dengan kebutuhan Nah kemudian Ada disini Pembolong Pembolong ini nanti digunakan Untuk membolongin Pinggiran Untuk Menghubungkan Antara Pengikat yaitu Karet Ini karet namanya Kemudian Ada disini Lem Lem Ini nanti digunakan Untuk merekatkan Busa yang tadi sudah dipotong Ke Plastik mica Kemudian Kita langsung saja ya Bagaimana cara Proses Pembuatan dari Face Mesh Yang Sudah Dijelaskan tadi sebelumnya Kemudian yang pertama Kita harus Membuat Plastik mica ini Kita 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 sesuaikan dulu Ukurannya sesuai dengan Ukuran yang Disesuaikan Dari Masing-masing Si pengguna Yang normalnya itu Ukurannya sesuai dengan Ukuran plastik mica biasa Tetapi kalau misalnya Mau di Kecilkan atau Mau dipotong Terserah dari Si pengguna Nah Kemudian Kita Kita Potong Tadi Busa tersebut Sesuai dengan kebutuhan Nah Ini dia Kira-kira Panjang busa Setelah kita potong Kemudian Kita Lengketkan Kita Nyalakan Kalau misalnya Tidak ada Kabel Ataupun Untuk colokan listrik Kita bisa Menggunakan Mancis Yang Kita Gunakan Lem ini Untuk menempel Dari busa tersebut Ke Plastik mica Jangan lupa Untuk Kita bolong Di bagian pinggir sini Supaya Supaya Kita bolong Kiri dan kanan Nah Kemudian Kita Pasang Tadi ini Namanya Karet Untuk Pengikat Kepala Kemudian Kita Masukkan Ke Lobang Yang Sudah Dibolongin Tadi Kemudian Kita Ikat Bersambungin 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 Kemudian Kemudian Kita Ikat Lagi Di bagian Sebelahnya Sudah Oke Jadi Jadi deh Seperti ini Kira-kira Mudah kan Teman Cara pembuatannya, jadi kalau kita gunakan seperti ini ya oke, hemat biaya hemat waktu hemat jadi kita bisa menggunakan alat ini untuk melindungi wajah kita bagi teman-teman yang bekerja di rumah sakit ataupun di bagian posat-posat perbelanjaan bisa buat sendiri daripada kita beli akan mahal jadi kita bisa buat sendiri jangan lupa ya untuk tonton video kita ini kemudian jangan lupa klik subscribe kemudian klik komentar kemudian jangan lupa bunyikan tanda lonceng pada channel kita selamat sore, salam politik bye-bye